selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apakah kalian tahu kenapa lampu neon itu bergedip-gedip sesaat sebelum menyala apakah itu artinya lampu neon itu rusak apakah lampu neon itu harus segera diganti nah sebenarnya penyebab dari itu semua kita akan bahas jadi lampu neon itu mengeluarkan elektron dan mendapatkan gelas yang dalam isi ospor dan mengeluarkan cahaya untuk meleparkan elektron yang mengalir dalam menganggap keluar itu bukan tegangan listrik yang sangat tinggi tegangan 220V yang biasa kita gunakan itu sendiri cukup karena itu ada starter yang diperlukan pada lampu neon untuk menghentikan tegangan atau untuk menghentikan listrik dalam sekejap sehingga menghasilkan tegangan listrik yang tinggi tegangan listrik lebih tinggi pada saat terputus daripada pada saat mengalir saat itu ketika kita menyalangkan lampu neon dengan aliran listrik beruang kali putus sambung peristiwa itu terlihat di mata kita seperti lampu yang bergedim-gedim nah sebelumnya kita akan mengenai neon neon ditubuhkan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsey dan Maurice M. Traverse pada tahun 1898 di London yang kedua neon merupakan reflegeran lebih murah daripada helium yang ketiga meskipun tidak berwarna neon akan memancarkan warna orangnya kemerahan jika berada pada medan listrik yang bertegangan tinggi yang keempat kegunaan lain dari neon yaitu sebagai penangkutir pengisi tanggung televisi dan dalam wujud cair dapat digunakan sebagai zat penginim yang kelima neon bisa terhirup melalui pernafasan apabila neon terlepas dalam ruangan maka akan memicu sesat nafas yang keenam kontak kulit dengan neon cair dengan sumber rendah akan menyebabkan radang dingin atau frostbite neon merupakan gas mulia terindak kedua setelah helium berikut tampil jiri dari gas mulia bisa kita lihat dari segi nomor atomnya elektron valensinya dari jiri atom masa atom masa inis titik minis titik leleh bilangan oksidasi keelektro negatifan entalpi pelumpuran entalpi penguapan afinitas elektron dan energi ionisasi pada helium neon argon kripton xenon dan radang adabur gas mulia yang pertama mengapa disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini membutuhkan gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil sehingga akan sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya yang kedua elektron valensi gas mulia sudah memenuhi kaedah duplen pada helium dan kaedah oktens untuk neon argon kripton xenon dan radon yang ketiga gas mulia merupakan unsur yang tidak reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil yang harus tersebut dimukung kenyataan bahwa gas mulia di alam selalu berada sebagai atom tunggal atom monoatomi yang keempat hingga sekarang gas mulia sudah dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti fluorin pada wagon dan oksigen pada xenon terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh